Mengangkat tema menebar zakat menuai manfaat, Basnas Kabupaten Siak kembali mendistribusikan zakat pola konsumtif tahap 3 tahun 2021 di Masjid Al-Furkon, Kampung Belading, Kecamatan Saba'au yang secara simbolis diserahkan oleh Asisten 3 Sedda Kabupaten Siak, Haji Jamaluddin. Dalam arahannya, Asisten 3 Haji Jamaluddin mengatakan bahwa pendistribusian zakat ini bertujuan untuk melaksanakan rukun islam, membersihkan zakat yang diterima dan meningkatkan persaudaraan sesama muslim. Bapak dan Ibu yang menghormati ada pertujuan perlaksanaan daripada pendistribusian dan kemumpulan zakat ini yang pertama itu adalah kita melaksanakan rukun islam. Rukun islam, karena zakat ini merupakan salah satu rukun islam yang lima. Jadi, ini merupakan satu kewajiban bagi kita, bagi yang sudah menerisahat. Jadi, bagi bapak dan Ibu yang sudah menerisahat untuk mengeluarkan zakat, sudah penuh, cukup islamnya, baik jumlahnya, walau maupun masanya, ini wajib kita mengeluarkan zakat, harta kita, satu zakat emang ini. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu, sejak tahun 2012, yang lalu, ini pasnas kita itu sudah terbentuk di Kabupaten. Sebelum terbentuk pasnas ini, pengumpulan zakat itu dilakukan secara pribadi, secara individu masing-masing kita, menerahkan kepada yang berhak menerimanya. Beliau juga mengajak para mustahik untuk senantiasa mendoakan para muzaki agar diberikan kesehatan dan kemurahan rezeki sehingga zakat ini dapat kembali disalurkan, serta mengingatkan masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dan pola hidup sehat. Pada penyaluran zakat pola konsumtif tahap 3 ini, secara simbolis juga diserahkan kunci rumah layak huni kepada keluarga Bapak Sahroji, warga kampung Sabak Permai. Tim Liputan mengabarkan.